Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Indonesia cetak kupas itu Indonesia cetak kupas itu intinya adalah bagian dari program sidak yaitu Sugakan Indonesia dengan Al-Quran Nah insya Allah malam ini izin Nais untuk menjadi khusus kajian Jadi ayah bunda abang kakak yang dirahmati Allah apa sih kajian rutin sidak itu? Jadi kajian rutin sidak itu adalah program edukasi yang kita khususkan programnya untuk orang-orang baik disana Untuk donat-donat sidak yang sudah mempersamai gitu kan Ini istilahnya adalah sebuah hadiah gitu kan Kita hanya bisa membalas untuk saat ini kepada yang bunda dalam bentuk kajian memberikan edukasi dan untuk kita belajar bersama Alhamdulillahnya lagi Kajian rutin sidak itu sebenarnya di bulan Juli kemarin Sudah berumur satu tahun Masya Allah tabarakallah Tidak terasa setiap malam Jumat atau malam Sabtu selalu menghiasi nih layar zoom ayah bunda abang kakak selama ini dalam satu tahun terakhir Dan pastinya semua ini terjadi karena atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Boleh tahu disini ayah bunda abang kakak boleh ditulis nih di cek kolom komentar asalnya dari mana aja Misalkan Nais dari Pontianat Siapa tahu kan disini ada yang satu kota nih sama Nais bisa berkunjung bareng Berkunjung ke Ismuhiah ya maksudnya Masya Allah ada yang dari Kuburaya ada yang dari Ciamis Cerbon Dari mana lagi dari Surabaya Masya Allah Ada yang dari Popua Ada yang dari Sangata di kantim ini Ada yang dari Jawa Barat Ada yang dari Brebes Dari Brebes Dari Jateng Bandung Masya Allah Ini ada bunda Wita disini Ada bunda Ila Ada juga yang dari Bandung Hampir dari seluruh Santai Pulau Jawa ya Yang bunda disini Yang hadir malam ini Dan disini siapa yang pertama kali hadir di kajian Uti Sidak Boleh ditulis di kolom komentar Masya Allah ada bunda Uti disini Masih pakai mukana ya bunda Oke bunda Nurhasana juga bawa pertama hadir Dan disini siapa yang gak pernah aksen setiap minggunya ikut kajian Mutin Sidak Boleh angkat tangannya lagi Atau tulis di kolom komentar Insya Allah Siap-siap Jazakumahair yang sudah istiqomah Baik Ayah, bunda, abang, kakak Sebelum kajian Mutin Sidak ini dimulai Lebih baiknya Kita meluruskan niat Dan bersihkan hati Dan sama-sama berdoa Semoga apa yang kita pelajari di majelis ilmu Nanti Allah jadikan sebagai amajari ya Allah jadikan sebagai wasilah penghapus dosa di masa lalu Dan Allah alikan pahalanya untuk kedua orang tua kita semua Jadi judulnya kajian pada malam hari ini adalah Komunikasi anti macet Alah keluarga Rasulullah Dan kadang lulusnya nih Di Indonesia pada saat ini banyak sekali terjadi Kasus peceraian Anak-anak yang masih di bawah umur Banyak terjadi kan Kasus yang tidak diinginkan Dan lain-lain yang intinya Terjadi pada keluarga gitu kan Pada intinya kenapa hal-hal itu bisa terjadi Satu aja Komunikasi Karena selama ini bisa jadi nih Si istri pengennya berkomunikasi sama suami Seperti ini Eh suaminya nggak paham Dan terus si anak pengen sekali Komunikasi sama orang tua Sering-sering ngomong Tapi karena orangnya Tuanya sibuk gitu ya Nggak tahu sendiriannya Komunikasi terjadilah Hal-hal yang sangat tidak diinginkan Dan Materi ini juga penting loh ya Bunda bang kakak Untuk kita semua Apalagi yang udah menikah Yang sudah punya anak Yang baru menikah Bahkan Yang belum menikah pun Juga Tolu nih Belajar ilmu-ilmu kayak gini Karena insya Allah Ilmu seperti ini Kelak Akan bermanfaat untuk kita Semua gitu kan Bisa kita amalkan Karena kita Bisa kita diskusikan Bersama pasangan Nah Mungkin udah Udah saatnya dimulai Jadi insya Allah Pemateri kita ini Hadir jauh nih Beliau Saat ini Berada di Jakarta ya Di Surau Duta Munzalan Jadi Assalamualaikum Ustajah Assalamualaikum Ustajah Lailah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kak Nais Terima kasih Masya Allah Jadi Ayo bundabang kakak Ustajah Alailah ini Adalah guru saya Dulu ya Di Salam Karena kita itu Ada kelakuh Dan beliau ini Sebenarnya sangat pakar Tentang masalah keluarga Saya ingat sekali Ustajah Waktu Akhir 2020 Habis kita ujian Akhir atau awal Gitu ya Ada kelas Khusus pernikah Yang Ada menerima tamu Oh Itu ketuan kita Ya kak Sudah kita Insya Allah Pasti tetap diamalkan Dan insya Allah Itu Menjadi Alawar Untuk Ustajah Amin Dan beliau juga Pernah 2021 Mengisi materi Di Kajian sidak Waktu itu Masih belum Kajian Putin sidak Mengisi tentang Fikih wanita Khusus Kajian Dan Beliau ini Sekarang di Surau Duta Munzalan Ya Ustajah Di Jakarta Selatan Beliau Aslinya di Lala Tapi dapat Jodohnya Di Putianak Dan suaminya juga Ustaz Saya di Munzalan Engajar Engajarin hadis ya Ustaz Nika Insya Allah Karena Sepertinya Sudah Lumayan ramai Ini pesantannya Ustajah Mungkin Boleh Mulai Baik Terima kasih Masya Allah Jazakumullah Khusus Khusus Surah saya Terdengar Jelas Insya Allah Oke Baik A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Al-Fatihah 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 Tapi ini kita sama-sama belajar Sebagai mana yang istilahnya dijelaskan dalam materi atau tema kita malam hari ini Kak Nais, yaitu membahas tentang komunikasi anti macet ala keluarga Rasulullah Menuju keluarga Sakinah mawadah warna Mungkin bisa sambil ditampilkan slide-nya Kak Nais Masya Allah, Jazakumullah Khair Kak Nais Jadi materi yang akan sama-sama kita bahas Akan sama-sama kita renungkan Akan sama-sama kita diskusikan malam hari ini Yang ini adalah tentang komunikasi Pola komunikasi anti macet Anti macet ala keluarga Rasulullah Apa dengan tujuan apa? Kenapa kok kita tiba-tiba bahas komunikasi? Yaitu adalah untuk membina menuju keluarga yang sakinah mawadah warna Ini adalah cita-cita besar bagi setiap muslim-muslimah Yang membina, tujuan membina keluarga adalah terciptanya keluarga yang sakinah mawadah warna Sebelumnya, kita akan mengukur di my Kenapa sih harus judul ini? Kenapa kita bahas tentang pola komunikasi? Tadi sempat diulik sebentar oleh Kak Nais Kenapa pemilihan materi kita malam hari ini adalah tentang komunikasi? Karena memang saat ini yang menjadi problem utama Tidak hanya di dalam sebuah keluarga Tapi dalam masyarakat Jadi kita itu ya sama-sama dalam keadaan sekarang ini Kita mengosongkan diri kita Kita sama-sama belajar Kita akan kembalikan diri pada diri kita Ya, instruksi kepada diri kita Seperti apakah diri kita saat ini? Nah, kita bisa sama-sama belajar Komunikasi Permasalahan zaman saat ini Bukan masalah Apa istilahnya? Jarak Bukan masalah waktu lagi Jika mungkin di zaman Rasulullah Permasalahan ketika ingin berkomunikasi dengan keluarga Dengan kerabat dan sebagainya Ya, karena keterbatasan alat-alat komunikasi Ya, akhirnya itulah yang menjadi kendala Lambatnya atau mungkin macetnya Atau terkendalanya Sebuah komunikasi ini sampai dari satu pihak ke pihak lain Karena mungkin jaraknya yang harus ditempuh cukup jauh Ya, kemudian atau di lain sisi Apa waktunya yang harus ditempuh Harus lama untuk bisa berkomunikasi Dengan orang yang ingin kita tuju Ya, nah tapi Permasalahan kita saat ini bukan itu Dengan semakin canggihnya alat komunikasi Jarak dan waktu itu sudah tidak menjadi Permasalahan utama Kita saat ini Yang berada dari Daerah yang beraneka ragam di seluruh Indonesia Tadi sempat saya lihat Ada yang dari Kalimantan Ada yang dari Papua Barat Ada yang dari Jawa Ada yang dari Jambi Ada yang dari Sulawesi Berarti ini menunjukkan bahwa Dalam satu waktu Dalam satu layar ini Ya, kita bisa berkomunikasi Dengan orang-orang yang Berada di mana-mana Di berbagai macam daerah Di waktu yang sama Dengan tempat yang berbeda-beda Ini menunjukkan bahwa Kecanggihan ilmu Teknologi ya Teknologi komunikasi saat ini Itu sudah sangat Mendekatkan yang jauh Ya, dan mempercepat yang lama Nah, terus kenapa Ada masih ada permasalahan komunikasi Ternyata Di balik itu semuanya Eh, masih ada ya Yang menjadi sumber permasalahan Selain jarak dan waktu Ya, ternyata adalah Pola komunikasi Ya, pola komunikasi itulah Yang akhirnya Yang kurang tepat Ya, yang membuat Harusnya itu dekat Semakin dekat Yang jauh semakin dekat Ini Yang dekat jadi semakin jauh Ya Yang dekat dengan semakin jauh Yang harusnya jauh semakin dekat Yang dekat semakin dekat Dengan teknologi komunikasi Yang semakin canggih Tapi kok justru Permasalahan saat ini adalah Yang dekat Jadi semakin jauh Ternyata Ya, yang menjadi Permasalahannya itu Bukan lagi jarak dan waktu Yang menjadi Permasalahannya Adalah Pola komunikasi Yang menyebabkan Komunikasi ini Macem Nah, sedangkan Komunikasi yang macem ini Ini tentunya akan membuat Apa istilahnya Jalur Jalur yang harusnya berjalan Lurus Sehingga terjadi Konektivitas ya Koneksi Antara satu pihak Dengan yang lain Akhirnya Karena macem Nggak nyampe Nggak konek Akhirnya apa yang terjadi Akhirnya Salah paham Miskomunikasi Bahasa anak-anak sekarang Miskom Nah, dari gara-gara Miskom ini Efeknya panjang Gara-gara Miskom Kesalahpahaman Akhirnya menyebabkan Persahabatan Menjadi rentak Akhirnya Persahabatan Menjadi rentak Keluarga Menjadi jauh Menjadi Regang Pasangan Menjadi Apa istilahnya Berjarak Sehingga sampai akhirnya Timbul permasalahan Permasalahan Dalam hubungan Baik itu Hubungan Pertemanan Maupun hubungan Kegeluargaan Dan hubungan Suami Istri Maka kenapa Judul kita Kali ini adalah Komunikasi Anti-macet Ala keluarga Rasulullah Kenapa Kalau kita Ambilnya dari Ala keluarga Rasulullah Ya karena Kiblat manusia Ya Umat zaman Akhir ini Adalah Nabi Muhammad Kita mau berkibat Kemana lagi Sedangkan Rasulullah Itu adalah Khatimul Ambiya Ya Rasul yang diutus Oleh Allah Yang dibimbing Oleh Allah Yang maksum Ya Untuk dijadikan Sebagai Suri Tauladan Ya kan Dijadikan Suri Tauladan Maka Kiblat Salah satunya Ya Satu-satunya Manusia yang bisa Dijadikan Kiblat Adalah Rasul Rasulullah S.A.W. Dengan Tuntunan Al-Quran Tentunya Ya kan Maka ketika kita Belum bisa memahami Al-Quran dengan Baik Ya bagaimana Kita bisa Mencontohnya Ya itu Dengan mencontoh Ahlak Rasulullah Ya Nah maka Kenapa kita Akhirnya Ya mengambil Tema adalah Komunikasi Anti-macet Ala keluarga Rasulullah Dengan tujuan apa Dengan tujuan Untuk menuju Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Warrohmah Sakinah Ketenangan Mawaddah Dari kata Wudun Ya Wudun Mawaddah Itu berarti Yang penuh Dengan kasih sayang Dan rohmat Yang penuh Akhirnya Dengan rohmat Rohmat Allah Allah turun Karena Adanya ketenangan Dan cinta kasih Di dalam Sebuah keluarga Tersebut Maka Disini Kita akan Banyak Berkiblatnya Adalah Kepada bagaimana Kepola Rasulullah Berkomunikasi Dengan keluarganya Bagaimana Rasulullah Berkomunikasi Apa namanya Dengan para Istrinya Sehingga Hubungan Di dalam Sebuah keluarga Itu Itu adalah Hubungan yang Mengalir Mengalir Dengan penuh Cinta Kedamaian Ketenangan Nah Itulah yang menjadi Kiblat kita Nah Oke Selanjutnya Kak Nais Selanjutnya Nah Maka Berkomunikasi Dengan baik Itu adalah Tantangan Kenapa Disebut Berkomunikasi Dengan baik Itu adalah Tantangan Nah Itulah Ujiannya Jika Zaman dahulu Ujian dan tantangan Untuk kita Berkomunikasi Dengan lancar Itu adalah Jarak dan waktu Kalau saat ini Bukan jarak dan waktu lagi Tapi bagaimana Kita bisa Mempola Mengatur emosi Mengatur pikiran Mengatur hati kita Untuk bisa Berkomunikasi Dengan baik Dengan Lawan kita Dengan lawan Bicara kita Terkhusus jika Kita Di sini adalah Konsep keluarga Bagaimana Berkomunikasi Dengan pasangan Dan bagaimana Berkomunikasi Dengan anggota Keluarga yang lain Dengan anak Ataupun dengan Sama-sama Saudari Ini adalah Challenge Challenge Karena kenapa Ternyata Banyak sekali Yang menjadi Permasalahan itu Adalah Komunikasi Selanjutnya Nah Ketika kita Membicarakan Tentang komunikasi Tentu Tentu Bagaimana Komunikasi Itu bisa Berjalan Kabelnya Itu apa Kabelnya Itu adalah Bahasa Bagaimana Kita bisa Menyampaikan Maksud kita Atau Mengerti Maksud orang lain Tentu Ada kabel Yang menghubungkan Ada kabel Yang menghubungkan Yang mengoneksikan Itu adalah Apa Komunikasi kita Yaitu Bahasa Bahasa Yang Apa Bisa Dimengerti Maksudnya Disini Bukan harus Bahasa Indonesia Harus Bahasa Apa Bahasa Maka Bahasa Disini Dibagi Menjadi Dua Ada Bahasa Verbal Dan Ada Bahasa Non Verbal Apa Itu Bahasa Verbal Bahasa Verbal Itu Adalah Bahasa Yang Diungkapkan Dengan Lisan Yang Dalam Bentuk Rangkaian Kata-kata Untuk Menunjukkan Tujuan Atau Maksud Dari Si Pembicara Masalah Bahasa Menggunakan Bahasa Apapun Bebas Mau pakai Bahasa Indonesia Pakai Bahasa Inggris Pakai Bahasa Arab Pakai Bahasa Jawa Pakai Bahasa Daerah Pakai Bahasa Melayu Selama Yang Kita Ajak Bicara Ini Itu Mengerti Dengan Bahasa Yang Kita Maksudkan Yang Kita Ucapkan Dengan Lisan Maka Komunikasi Itu Akan Tersampaikan Yang Menjadi Permasalahan Bukan Bahasanya Tapi Pola Pola Kita Mengukapkan Bahasa Tersebut Sehingga Itu Bisa Tersampaikan Kepada Orang Yang Kita Ajak Bicara Maka Kenapa Dalam Quran Surat Ar-Rum Ayat 21 Itu Disebutkan Di sini Disebutkan Bahwa Bahwasanya Tanda-tanda Dari Kebesaran Allah Adalah Menciptakan Kamu Dari Jenismu Berpasang-pasangan Jadi Allah Memasangkan Kita Yaitu Dari Jenis Kita Apa Jenis Kita Sama Manusia Sesama Manusia Yang Mengungkapkan Makna Isi Hatinya Adalah Dengan Lisan Lisan Yang Bisa Berkata-kata Bukan Dari Jenis Hewan Bukan Dari Jenis Makhluk Lain Bukan Dari Robot Tapi Allah Menciptakan Pasangan Kita Dari Jenis Kita Jenis Kita Itu Bukan Berarti Orang Jawa Orang Melayu Orang Melayu Orang Sunda Bukan Yang Dimaksudkan Dari Jenis Kamu Itu Adalah Sejenis Kita Yaitu Sesama Manusia Yang Bisa Mengerti Maksud Kita Untuk Bisa Berkomunikasi Kalau Kita Dengan Hewan Bagaimana Kita Bisa Berkomunikasi Dengan Hewan Kita Tidak Bisa Berkomunikasi Dengan Hewan Paling Hanya Dengan Isyarat Oh Dia Minta Makan Tapi Hanya Sebatas Itu Tidak Tau Maksud Hati Selain Itu Maksud Kata Mel Itu Bisa Berarti Lapar Bisa Berarti Saya Pengen Buang Hajat Pengen Tak Dekat Dan Sebagainya Tidak Bisa Diartikan Secara Spesifik Karena Kita Tidak Dari Golongan Yang Sejenis Tapi Allah Kebesaran Allah Itu Menciptakan Kita Berpasang-pasangan Dari Jenis Kita Yaitu Sesama Manusia Yang Bisa Berkata-kata Dengan Lisa Walaupun Mungkin Dengan Berbahasa Yang Bermacam-macam Tapi Kita Bisa Mengerti Nah Maka Berhat Bahasa Disini Untuk Berkomunikasi Dalam Bahasa Verbal Salah Satunya Kemudian Bahasa Yang Kedua Selain Dari Kata-kata Yaitu Bahasa Non-verbal Bahasa Non-verbal Itu Adalah Bentuk Apresiasif Yang Merupakan Bahasa Fisik Dan Ada Bahasa Emosional Bahasa Isyarat Yang Mana Tidak Perlu Dengan Rangkaian Kata-kata Tapi Orang Yang Kita Ajak Berkomunikasi Itu Tahu Maksud Dari Apa Yang Kita Ingin Ketika Kita Memeluk Sahabat Kita Kita Memeluk Anak Kita Memeluk Pasangan Kita Tanpa Kita Mengatakan Aku Sayang Kamu Aku Cinta Kamu Ya Dengan Pelukan Dengan Usapan Belaya Tangan Itu Kita Sudah Tahu Maksudnya Bahwa Dia Menyayangi Kita Itu Adalah Bahasa Tanpa Kata-kata Ya Itu Bahasa Fisik Dan Bahasa Emosional Dengan Wajah Yang Sumringa Atau Dengan Wajah Yang Cemberut Ya Dicuai Tanpa Kata-kata Itu Tanpa Kata Tapi Sudah Menyakitkan Ya Betul Ya Enggak Tanpa Dia Mengatakan Aku Marah Tanpa Mungkin Mengucapkan Kata-kata Apapun Tapi Dengan Kemudian Dia Diam Seribu Bahasa Matanya Menunduk Tidak Peduli Atau Melirik Dan Sebagainya Itu Sudah Mengungkapkan Maksud Hati Itu Marah Jengkel Cuek Tidak Peduli Nah Maka Maka Itulah Bahasa Yang Kita Gunakan Dalam Komunikasi Maka Ini Nanti Akan Berpengaruh Kepada Pola Komunikasi Kita Yang Akan Menentukan Macet Atau Tidak Yang Maksud Dari Hati Kita Selanjutnya Kak Nice Slide Selanjutnya Izin Halo Tes Tes Slide A Maka Disini Sebagaimana Apa Yang Dicontohkan Rasulullah Ya Itu Adalah Apa Yang Allah Beritahkan Dalam Al-Quran Karena Sebagaimana Hadis Dari Sayyidah Aisyah Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Adalah Gambaran Dari Al-Quran Berjalan Al-Quran Hidup Karena Apa Yang Dipraktekan Dalam Kehidupan Rasulullah Itu Tidak Pernah Lepas Dari Apa Yang Dituntutkan Dan Diajarkan Dalam Al-Quran Maka Tadi Jika Ada Bahasa Verbal Dan Ada Bahasa Non Verbal Maka Kita Akan Prinsip Komunikasi Verbal Bagaimanakah Rasulullah Berkomunikasi Secara Verbal Kepada Anggota Keluarganya Kepada Anggota Keluarganya Kepada Anak-anaknya Kepada Para Istrinya Secara Verbal Menurut Rasulullah Yaitu Sebagaimana Dalam Al-Quran Yang Pertama Adalah Qulan Ma'rufah Qulan Ma'rufah Adalah Perkataan Yang Baik Surat Quran Surat Al-Azab Ayat 32 Disebutkan Dalam Al-Quran Tersebut Bahwa Ini adalah Perintah Dari Allah Kepada Para Istr Nabi Bismillahirrahmanirrahim Ini adalah Perintah Allah Yang Dipujukan Kepada Para Istri Nabi Maka Inilah Yang Diajarkan Rasulullah Kepada Istri Istrinya Yang Tidak Hanya Diajarkan Tapi Dipraktekan Kepada Rasulullah Hei Para Wanita Atau Istri Istri Nabi Bahwa Kamu Bukanlah Seperti Wanita Wanita Yang Lain Maka Ketika Kamu Ingin Berbicara Fala Takduk Nabil Kol Jangan Melembut Lembutkan Suaramu Jangan Mendayu Dayu Ini khusus Yang Perempuan Jangan Mendayu Karena Itu Bisa Membangkitkan Hasrat Atau Nafsu Orang-orang Yang Di hatinya Itu Ada Penyakit Sehingga Menyimpulkan Penyakit-penyakit Hati Yang Lain Maka Perintahnya Apa Berkatalah Perkataan Perkataan Yang Baik Perkataan Yang Baik Ini Apa Perkataan Dengan Intonasi Yang Baik Ketika Kita Sebagai Seorang Wanita Sebagai Seorang Istri Kita Berbicara Dengan Orang Lain Selain Suami Kita Berbicara Apalagi Itu adalah Laki-laki Yang Non Mahrom Maka Bagaimana Kita Berkomunikasinya Berkataan Yang Baik Itu Seperti Apa Dengan Intonasi Yang Jelas Intonasi Yang Tidak Mendayu Dayu Tidak Tidak Dilembut Lembutkan Dan Sebagainya Yang Istilahnya Untuk Mengundang Hasrat Atau Nafsu Yang Tidak Baik Maka Berkata Yang Baik Ini Adalah Berkata Yang Jelas Tepat Dan Lugas Lugas Apa Sesuai Dengan Apa Maksudnya Sedangkan Kepada Seorang Suami Bagaimana Kauhlan Karima Sesuatu Yang Baik Tidak Dengan Menjelek Jelekan Tidak Menghina Dengan Intonasi Yang Baik Kalau Tadi Kepada Yang Jangan Mendayu Dayu Kalau Kepada Suaminya Jangan Meninggikan Maka Itulah Kauhlan Ma'rufah Itu adalah Prinsip Komunikasi Yang Fertal Bagaimana Walaupun Mungkin Secara Kata-kata Maknanya Itu Biasa Saja Tapi Intonasi Nada Bicara Itu Akan Mempengaruhi Bagaimana Orang Yang Mendengar Kemudian Yang Kedua Adalah Kauhlan Karima Perkataan Yang Mulia Perkataan Yang Mulia Sebagaimana Quran Suat Al-Isra Ayat 23 Ayat Ini Ayat Terkenal Adalah Tentang Bagaimana Kita Berinteraksi Dan Bergaul Dengan Orang Tua Kita Yang Sudah Berumur Sudah Berumur Sudah Tua Bagaimana Kita Berinteraksi Dan Berkomunikasi Yang Ini Tidak Hanya Untuk Kepada Orang Tua Begitulah Kepada Pasangan Kita Kepada Anak Kita Kauhlan Garima Kalau Tadi Adalah Kauhlan Ma'rufah Yang Jelas Baik Itu Jelas Lugas Dan Intonasi Yang Tepat Sekarang Kauhlan Karima Perkataan Yang Mulia Yang Mulia Ini Apa Baik Baik Tapi Adalah Dipilih Dengan Kata Kata Yang Tidak Apa Istilah Tidak Sampai Melukai Tapi Membuat Perkataan Perkataan Yang Mulia Sehingga Orang Yang Mendengar Pun Itu Bisa Menangkap Dengan Baik Walaupun Itu Ada Tujuan Kita Menolak Sesuatu Kita Tidak Menyetujui Tentang Sebuah Pendapat Pasangan Kita Entah Itu Orang Tua Kita Atau Anak Anak Kita Yang Sudah Sudah Bisa Berpendapat Tapi Dibangas Dengan Kauhlan Karima Dengan Pemilihan Kata-kata Yang Baik Tidak Hanya Asal Nyeplos Tapi Dipilih Selektif Dalam Pemilihan Kata-kata Nah Itu Tidak Dengan Kata-kata Yang Menyepilikan Tidak Dengan Kata-kata Yang Keras Menghardik Nah Ini Adalah Bentuk Dari Kauhlan Karima Selanjutnya Komunikasi Verbal Prinsip Yang Selanjutnya Setelah Kauhlan Ma'rufa Ada Kauhlan Karima Selanjutnya Adalah Kauhlan Layina Kauhlan Layina Yaitu Perkataan Yang Lembut Sebagai Quran Surat Al-Toha Ayat 44 Quran Surat Al-Toha 44 Ini Menceritakan Tentang Perintah Allah Kepada Nabi Musa Dan Nabi Yahya Saudaranya Untuk Mendatangi Fir'aun Allah Saja Memerintahkan Kepada Nabi Nabi Musa Dan Nabi Yahya Ketika itu Menghadap Kepada Fir'aun Yang Jelas Dia Adalah Orang Yang Mengaku Tuhan Jelas Kafir Jelas Dia Adalah Orang Yang Fasih Allah Menerintahkan Untuk Menghadapi Dia Dengan Perkataan Yang Lembut Agar Apa? Agar Dia Teringat Agar Hatinya Itu Takut Itu Dengan Perkataan Yang Lembut Apalagi Kita Menghadapi Orang Tua Kita Menghadapi Suami Kita Istri Kita Pasangan Kita Menghadapi Anak-anak Kita Yang Bukan Manusia Sekejap Fir'aun Dengan Manusia Sekejap Fir'aun Saja Kita Diberintahkan Untuk Berkataan Yang Lembut Dengan Perkataan Yang Lemah Lembut Karena Sebagaimana Ilustrasi Batu Yang Air Skeras Itu Jika Ditetesi Air Sedikit Sedikit Tetesan Lembut Tapi Itu Bisa Hancur Bisa Lutak Hatinya Apalagi Hati Bisa Jadi Justru Yang Tadinya Lembut Seperti Telur Seperti Telur Yang Lembut Dalamnya Kemudian Dipanasi Dengan Keras Bukan Makin Lembut Tapi Makin Mengeras Begitulah Maksudnya Prinsip Dalam Komunikasi Verbal Rasulullah Itu Adalah Salah Satu Dengan Perkataan Yang Bisa Jadinya Dengan Kata-kata Lembut Itulah Dia Bisa Sadar Bisa Jadi Dengan Kata-kata Lembut Itulah Hatinya Tergerak Semakin Kita Mengerasi Bisa Jadi Dia Semakin Lental Makin Patah Dan Makin Menjau Itulah Salah Satunya Bagaimana Prinsip Rasulullah Dalam Berkomunikasi Dalam Keluarga Koulan Laikina Yang Kemudian Selanjutnya Adalah Koulan Sadidah Koulan Sadidah Ini Adalah Quran Surah An-Nisa Ayat 9 Ini Adalah Perintah Allah Kepada Kita Untuk Memperhatikan Anak Keturunan Kita Jangan Sampai Kita Meninggalkan Keturunan Keturunan Yang Lemah Lemah Disini Bukan Hanya Sekedar Lemah Fisik Atau Lemah Materi Tapi Lemah Iman Lemah Mental Dan Lemah Idealisme Maka Kenapa Koulan Sadidah Ini Perkataan Yang Benar Lurus Dan Jujur Dalam Kita Mendidik Dalam Kita Membina Sebuah Keluarga Selain Tadi Ada Kita Dibutukan Koulan Makrufa Koulan Karima Ada Koulan Lainan Di Salah Satu Sisi Tapi Juga Di Salah Satu Sisi Kita Dibutuhkan Untuk Koulan Sadidah Untuk Mengatakan Yang Mana Benar Benar Hak Salah Salah Bukan Berarti Karena Kita Sayang Kepada Kepada Anak Kita Kasihan Kusayang Sama Anak Kudik Biar Biar Aja Dia Main Gadget Seharian Dia Tidak Solat Tidak Mau Ngaji Tidak Mau Baca Quran Itu Bukan Sayang Namanya Maka Komunikasi Bagaimana Cara Komunikasikan Kalau Saya Larang Nanti Dia Menangis Kalau Saya Larang Nanti Dia Marah Marah Maka Komunikasi Inilah Pola Komunikasi Yang Perbaiki Bagaimana Kita Mengingatkan Bagaimana Kita Menasihati Dan Menimik Dia Kot Katakan Yang Benar Benar Lurus Jujur Kalau Ini Salah Salah Harusnya Seperti Apa Apa Konsekuensinya Maka Itulah Adalah Kot Sat Agar Kita Jangan Sampai Meninggalkan Generasi Keturunan Kita Dalam Keadaan Yang Lemah Kemudian Ada Krinsip Komunikasi Juga Yang Terakhir Adalah Kowlat Balirum Yaitu Dengan Kata-kata Yang Berkesan Pada Jiwa Tempat Sasaran Dan Mudah Dimengerti Gak Mula Gak Puter Apa Yang Dimaksudkan Maksud Apa Tujuannya Sampaikan Karena Tidak Semua Orang Mengerti Bahasa Hati Kita Tidak Semua Orang Mengerti Apa Isi Otak Kita Maka Sampaikan Dengan Kowlat Bali Bali Yang Sudah Dimengerti Tentang Sampaikan Apa Yang Dimaksudkan Tidak Karet Tidak Molor Saya Pingin Ini Saya Pingin Istilahat Saya Pingin Refresing Misalnya Ibu Yang Saya Merasa Sejenuh Dengan Atau Saya Ingin Lelah Dengan Kegiatan Sehari Hari Pingin Refresing Tapi Ngomongnya Muter Muter Nyindir Kemudian Ini Itu Ini Itu Ke Suaminya Suaminya Tidak Ngerti Dibilang Ih Dasar Tidak Pekat Padahal Karena Maksudnya Tidak Ngerti Apa Maksudnya Dari Tadi Ini Si Ibu Ngomong Sana Sini Sana Sini Inilah Pentingnya Pola Komunikasi Kita Mengkomunikasikan Apa Maksud Dalam Hati Kita Apa Yang Ada Dalam Otak Kita Agar Orang Kita Ajak Bicara Ini Bisa Mengerti Bisa Mengerti Dan Kemudian Bisa Mencari Solusi Bersama Nah Itulah Yang Akhirnya Cara Komunikasi Kita Yang Mungkin Diluar Dari Apa Yang Sudah Kita Apa Namanya Tadi Bahas Sebelumnya Itu Yang Membuat Akhirnya Komunikasi Tidak Berjalan Merasa Sekali Ditolak Kemarin Aku Minta Ini Gak Mau Gak Boleh Dan Sebagainya Akhirnya Komunikasi Macet Gak Mau Lagi Berkomunikasi Gak Mau Ngomong Lagi Dan Sebagainya Macet Komunikasi Inilah Yang Menyebabkan Komunikasi Itu Macet Menyebabkan Miskom Salah Paham Mengakibatkan Overthinking Yang Berkepanjangan Nah Inilah Yang Membuat Akhirnya Hubungan Itu Renggang Hubungan Ini Jadinya Hambat Hubungan Ini Menjadi Karena Pola Komunikasi Yang Macet Kon Slap Kabelnya Ya kan Nah Ini Yang Contohkan Oleh Rasulullah Kepada Keluarganya Bagaimana Rasulullah Mengingatkan Istrinya Bagaimana Rasulullah Mengingatkan Ketika Ada Kesalahan Bagaimana Rasulullah Mengajak Untuk Kemudian Berdiskusi Dan Sebagainya Ini Adalah Bentuk Pola Polanya Selanjutnya Kak Nes Selanjutnya Nah Kalau Tadi Adalah Pola Komunikasi Verbal Ya Sebagaimana Diperintahkan Dan Diajar Kedalam Al-Quran Ya Itu ada Kowlan Ma'rufa Ada Kowlan Karima Ada Kowlan Lajina Ada Kowlan Sadida Dan Ada Kowlan Baligh Bismillah Kalau Enggak bisa Ini 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 Nah Inilah Bisa Jadi Kita Butuh Komunikasi Non Verbal Karena Bisa Jadi Orang Kita Ajak Bicara Dia Sedang Tidak Fokus Untuk Mendengarkan Dia Sedang Tidak Fokus Untuk Memperhatikan Tapi Hati Itu Tidak Akan Pernah Tertutup Yaitu Dengan Cara Lain Komunikasi Non Verbal Komunikasi Non Verbal Ini Ada Dua Ya Menurut Sebagaimana Allah Rasulullah Bagaimana Pendekatan Rasulullah Kepada Keluarganya Kepada Para Sahabat Yaitu Komunikasi Fisik Komunikasi Fisik Ini Bisa Dengan Sentuhan Fisik Dengan Pelukan Dengan Belayan Dengan Jabatan Tangan Dengan Rangkulan Dengan Didekati Tidak Hanya Sekedar Ditatap Diajak Ngomong Tanpa Ditatap Dengan Kontak Fisik Dengan Gestur Tubuh Dan Kontak Mata Ini Adalah Bentuk Komunikasi Untuk Menunjukkan Atau Menyampaikan Apa Yang ada Dalam Hati Kita Dan Apa Yang ada Dalam Kota Kita Bisa Jadi Anak Anak Kita Itu Tidak Butuh Dengan Nasihat Yang Berkepanjangan Yang Dibutuh Untuk Menunjukkan Sayang Kita Adalah Untuk Pelukan Ya Tidak Butuh Tiap Hari Ini Ibu Itu Sayang Nak Sama Kamu Makanya Kamu Tidak Boleh Main HP Lama-lama Tapi Anak Kadang Sulit Untuk Bisa Mengerti Maksud Sayang Itu Kalau Hanya Dengan Verbal Begitupun Dengan Pasangan Apa Tiap Hari Dia I Love You Sayang Aku Cinta Kamu Sayang Dan Sebagainya Tapi Di lain Sisi Secara Fisik Secara Fisik Dia Tidak Memberikan Perhatian Itu Maka Komunikasi Fisik Ini Tidak Kalah Pentingnya Dengan Komunikasi Verbal Untuk Bisa Menunjukkan Menyalurkan Maksud Dari Hati Dan Otak Kita Dengan Sentuhan Fisik Dengan Kontak Mata Kita Benar Benar Perhatikan Dia Kita Benar Benar Ada Untuk Dia Dengan Kontak Fisik Kalau Kita Duduk Di Samping Dia Menangis Kita Duduk Di Samping Dulu Dengan Dekapan Dan Sebagainya Ini Sebuah Komunikasi Yang Bahkan Mungkin Jauh Lebih Dalam Maknanya Dibanding Dengan Ucapan Aku Sayang Kamu Aku Peduli Sama Kamu Dan Sebagainya Selain itu Selanjutnya Ada Komunikasi Emosional Bagaimana Rasulullah Menyampaikan Komunikasinya Kepada Para Sahabat Kepada Keluarganya Kepada Istrinya Adalah Dengan Emosional Emosional Bukan Emosi Marah Dan Sebagainya Meluapkan Emosi Bukan Emosional Itu Maksudnya Adalah Apa Istilahnya Ekspresi Ekspresi Atas Perasaan Yang Ada Jika Pasangan Anak Saudara Kita Dalam Keadaan Bahagia Maka Bagaimana Kita Menunjukkan Komunikasi Emosional Menunjukkan Bahwa kita Itu Berbahagia Kita Menunjukkan Wajah Yang Ikut Berseri Senang Kemudian Muncul Doa Kebahagiaan Selamat Dan sebagainya Begitu Pula Ketika Dalam Keadaan Sedih Bagaimana Ekspresi Emosional Kita Ini Untuk Bisa Hadir Masuk Merasakan Apa Yang Dirasakan Oleh Pihak Yang Akan Kita Ajak Bicara Maka Inilah Komunikasi Komunikasi Pola Komunikasi Yang Perlu Untuk Kita Sama-sama Perbaiki Letaknya Dimana Kok Kita Sering Diskom Dengan Anak-anak Kita Yang Mungkin Sudah Mulai Beranjak Remaja Meranjak Dewasa Yang Mereka Sudah Mulai Pandai Dan Bisa Untuk Beragumen Kok Kita Miskom Kok Kayaknya Gak Cocok Selalu Gak Cocok Selalu Nanti Ujung Ujung Nya Debat Selalu Ujung Ujung Berantem Maka Yang Salah Itu Dimana Yang Perlu Diperbaiki Itu Adalah Kabel Kabel Ini Tadi Apa Bahasanya Entah Itu Bahasa Verbal Atau Bahasa Non Verbal Sehingga Aliran Komunikasi Bahasa Kita Ini Bisa Tersambungan Kalau Kabel Ini Ada Konslet Patah Kutus Maka Otomatis Macet Kalau Sudah Macet Konslet Tidak Nya Maksud Dari Satu Satu Kalau Ada Perbedaan Pendapat Salah Satu Biar Sampaikan Dulu Apa Satunya Sampaikan Satunya Sampaikan Bisa Jalan Kalau Satunya Mau Sampaikan Dua Dua Tabrakkan Pancet Lagi Itulah Yang Menyebabkan Rusaknya Sebuah Hubungan Dan Sebuah Istilahnya Ikatan Persaudaraan Persahabatan Bahkan Hubungan Suami Istri Anak Selanjutnya Selanjutnya Nah Kalau Tadi Sudah Kita Pelajari Bentuk Model Atau Pola Komunikasi Pola Komunikasi Alakul Garos Ruah Itu Ada Dua Bentuk Ada Yang Verbal Ada Yang Non Verbal Kemudian Verbal Itu Seperti Tadi Ada Kaulan Karima Kaulan Ma'rufah Kaulan Baligo Kaulan Sadida Kaulan Lagina Dan Secara Non-verbal Itu adalah Dalam Bentuk Komunikasi Fisik Komunikasi Emosional Maka Sekarang Kita Tentang Bagaimana Komunikasi Dalam keluarga Tadi Judulnya Adalah Menuju Keluarga Sakinah Mawadah Warah Namanya Keluarga Itu Kan Bukan Hanya Terdiri Atas Suami Dan Istri Namanya Keluarga Itu Terdiri Dari Banyak Komunen Yang Bersatu Dengan Sebuah Pernikahan Yang Bersatu Bukan Hanya Laki-laki Dan Perempuan Saja Satu Laki-laki Dan Satu Perempuan Saja Tidak Tapi Bersatunya Dua Keluarga Keluarga Dari Pihak Laki-laki Dari Keluarga Dari Pihak Perempuan Dari Laki-laki Ini Punya Orang Tua Dari Perempuan Punya Orang Tua Dari Laki-laki Punya Saudara Dari Perempuan Punya Saudara Kemudian Bersatu Bersatu Kemudian Ada Keturunan Anak Maka Untung Hati Keluarga Isan Dengan Pernikahan Ini Tadi Akan Membentuk Komunitas Baru Akan Membentuk Sebuah Tambahan Komunitas Baru Yang Disitu Ada Suami Ada Istri Ada Orang Tua Ada Saudara Dan Ada Juga Anak Nah Maka Dikatakan Keluarga Sakinah Mawadah Warohma Itu Tidak Hanya Sakinah Hanya Dua Orang Saja Tapi Sakinah Mawadah Warohma Ini Adalah Menyangkut Secara Keseluruhan Keluarga Bagaimana Hubungan Antara Suami Dan Istri Antara Suami Istri Ini Dengan Orang Tuanya Antara Suami Istri Ini Dengan Saudara Saudaranya Antara Suami Istri Ini Maka Dikatakan Sakinah Mawadah Warohma Apabila Sudah Mencakup Secara Keseluruhan Ini Nah Ini Adalah Sakinah Mawadah Warohma Secara Keseluruhan Nah Maka Kenapa Komunikasi Dalam Keluarga Itu Ada Yang Pertama Komunikasi Bagaimana Komunikasi Suami Dan Istri Ini Dalam Kisah Tentang Rasulullah Dengan Istrinya Hafsah Dan Aisyah Yang Kemudian Masukkan Dalam Quran Surah Al-Ahrif Ayat 3 Wa A'udhu Billahi Minash Shaitan Rujy Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wa Ith Asar Al-Nabiy Ila Bagd Aswaj Haditha Salah Salah Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan sebuah rahasia kepada salah seorang istrinya yaitu Hafso tentang sebuah peristiwa Maka terkala itu Hafso menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah Dan Allah memberitahukan hal itu bahwa pembicaraan Hafso dan Aisyah itu kepada Nabi Muhammad SAW Sebagaimana yang diberitakan Allah kepadanya dan menyembunyikan sebagian yang lain kepada Hafso Maka terkala Muhammad memberitahukan perbicaraan antara Hafso dan Aisyah Lalu Hafso bertanya, siapakah yang telah beritahukan hal ini kepada Nabi menjawab Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang maha mengetahui lagi maha mengetahui Nah disini ceritanya adalah ketika itu Rasulullah SAW menceritakan sebuah peristiwa kepada Hafso Tapi tanpa seizin Rasulullah, Hafso menceritakannya kepada Sayyidah Aisyah Yang otomatis Allah maha tahu apa yang terjadi pada Hafso Sehingga kemudian Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad bahwa istri-istrimu telah saling mengetahui Maka kemudian disinilah Rasulullah juga berkomunikasi dengan istrinya Ada kesalahan disana, yaitu apa? Menceritakan apa yang tidak seharusnya diceritakan tanpa seizin Rasulullah Tapi bagaimana kalau Rasulullah, apakah kemudian Rasulullah langsung marah-marah Kamu itu kurang ajar, sudah saya kasih tahu Kita bahu, cerita ke orang lain Walaupun itu juga sama-sama istri Tapi disinilah letak pelajarannya untuk kita semuanya Komunikasi antara suami-istri Bisa jadi apa yang dimaksudkan Hafso Itu adalah untuk kebaikan Agar sama-sama si istri Rasulullah ini mengetahui Tapi di lain sisi ada hal yang mungkin tidak perlu untuk diketahui Maka disitulah pentingnya komunikasi antara suami dan istri Jika misalnya ada kekeliruan, ada ketidakcocokan Atau mungkin ada kesalahan Bisa disampaikan Tidak harus dengan didiamkan Tapi bisa disampaikan dengan kaulan karimah, dengan kaulan ma'rufah Kaulan sadidah kalau perlu Jika itu adalah menyangkut syariah Agar apa? Agar Yang mengatakan yang hak-hak Yang batil, batil Tapi tetap dengan konteks kaulan karimah Kaulan karimah dengan mulia Pemilihan bahasa-bahasa yang tidak menyakiti dan tidak menghina Sebagai mana juga Kisah Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Hafso Yang cemburu kepada Rasulullah Mereka bersekongkol Untuk istilahnya Cemburu kepada Rasulullah Karena Adanya Maria Al-Kibdia Istri Rasulullah Dan Kaum Yahudi ketika itu Sehingga akhirnya Rasulullah marah Rasulullah marah Dan sempat meluapkan bahasa komunikasi Kemarahannya itu adalah dengan mendiamkan istri-istrinya selama satu bulan Selama satu bulan Tapi kemudian Allah menegurnya Allah menegur Rasulullah Dan memerintahkan Untuk tetap berbuat ma'ruf kepada istri-istrinya Dan bahasa diam Bahasa komunikasi itu sudah menyakiti istri-istrinya Tapi tetap saja Ada kalanya Sayyidah Ada kalanya Kariman ma'ruf Tetap dalam bingkai-bingkai yang mulia Nah itu adalah komunikasi dengan pasangan Selanjutnya Ada komunikasi dengan anak Ada komunikasi dengan anak Yaitu bulan Aswad As-Sofad ayat 102 Ini cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam Dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam Bagaimanakah Seorang Ibrahim Seorang ayah Menyampaikan perintah Allah Yang mungkin itu diluar dari Batas Nalarnya Yang mungkin juga menguji Kesabarannya juga Kepada putranya Nabi Ismail alaihissalam Ketika itu sampai kepada umur Sangku berusaha bersamanya Ibrahim berkata Wahi anakku Sesungguhnya aku bermimpi Bahwa aku menyembelimu Maka Pikirkanlah bagaimana pendapatmu Dan tanpa ragu Ismail menjawab Wahi ayahku Lakukanlah apa yang diperintahkan Allah Kepadamu Insya Allah Kau akan mendapatiku Termasuk daripada Kolongan orang-orang yang sama Inilah adalah bentuk contoh Bagaimanakah seorang tua Menyampaikan Sesuatu hal Yang mungkin itu Tidak sesuai dengan hati Tidak sesuai dengan pendapat kita Tapi bagaimana Kata-tata memperlakukan Anak tersebut Agar anak tersebut Bisa menerimanya dengan baik Yaitu dengan Kolongan baliro Yang tepat sasaran Kemudian berkesan Tidak bertele-tele Apa maksudnya Tidak berputar-putar Tapi dengan pemilihan kata Yang baik Bagaimanakah anak ini Dianggap benar-benar Bagian dari dirinya Wahai anakku Kenapa disitu Nabi Ibrahim tidak memanggil Hei Ismail Ismail kan putranya Nah itulah Perbedaan Ketika seseorang kita panggil Hei anakku Dan dengan panggil namanya Hei Ismail Itu rasanya Itu akan berbeda Kalau dipanggil namanya Dia akan merasa dirinya adalah Sebagai diri individu tersendiri Yang terpisah dari orang yang Diajak bicara Terpisah dari orang tuanya Tapi ketika dia dipanggil Wahai anakku Ya Maka Yang terpisah adalah Bahwa ini adalah bagian dari Hidupku Orang tuaku adalah bagian dari hidupku Tidak terpisahkan Maka bisa jadi Miskomunikasi kita Dengan anak-anak kita Anak kita tidak mau urut Tidak mau dengar Dan sebagainya Sejadi adalah dari pola Komunikasi kita Yang mungkin Kurang tepat Sehingga tidak Ada rasa Berkesan di dalam hati mereka Tidak tepat sasaran Di hati mereka Itu Kemudian yang satunya adalah Komunikasi Sesama saudara Dalam keluarga Selain ada pasangan Ada anak Ada saudara Bagaimana berkomunikasinya Ya Itu dalam Quran Surah Al-Hisa Ya ayuhanya disini disebutkan hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dari kamu yang satu dan Allah menciptakan pasangannya dari kita mungkin yang pertama dilahirkan sendiri kemudian hingga kita bertemu dengan pasangan kita menikah, kemudian akhirnya lahir, berkembang biak, lagi-lagi perempuan yang banyak anak, turunan maka bertakwalah dengan nama Tuhan, yang saling meminta silatu rohim, hubungan silatu rohim maka komunikasinya itu adalah bersih dengan bersilatu rohim bersilah rohim silah itu adalah tali rohim itu adalah kasih sayang jadi mengikat kasih sayang selalu dengan apa? itu tadi, terus berkomunikasi, maka itu dengan telpon, menanyakan kabar datang, berkunjung ini adalah bentuk komunikasi untuk menjaga komunikasi agar tidak macet karena bisa jadi dengan keberadaan kita yang mungkin sudah berjauhan tidak satu rumah lagi dengan saudara kita ini ada pihak-pihak lain yang datang di tengah-tengah jalan komunikasi kita menyebarkan berita-berita yang sebenarnya tidak terjadi nah, yang ini kemudian bisa menjadi penyebab miskomunikasi macet ketika telah lama tidak ada silah rohim silah rohim tali kasih sayang akhirnya kasih sayangnya itu menghilang maka kenapa dalam keluarga ini komunikasi yang terus harus kita jaga dengan pola-pola yang tadi di atas itu yaitu baik itu dengan pasangan orang tua anak dan saudara ya kemudian selanjutnya teknis berkomunikasi ya kalau tadi itu ada pola-polanya ya sekarang tekniknya ya tekniknya harus berbagaimana kalau tadi itu kita sudah menyiapkan kaulan karimah kaulan ma'rufah kaulan baligo dan sebagainya lalu prakteknya seperti apa prakteknya mempraktekkan pilihan-pilihan kaulan tadi seperti apa walaupun mungkin dengan kata-kata yang baik ya tapi ternyata salah teknik bisa jadi itu pun tidak akan tepat atau justru akan jadi macet konsulat lagi saya sudah memilih dengan penataan yang baik saya juga sudah menggunakan bahasa yang menurut saya tepat gak berdele-dele tapi kok masih macet ya bisa jadi teknisnya teknik lapangannya yang kurang tepat apa yang pertama adalah waktu yang tepat waktu yang tepat untuk ngomong waktu yang tepat untuk mengingatkan waktu yang tepat untuk bertanya waktu yang tepat untuk diam dulu waktu yang tepat untuk mendengarkan maka kita harus pandai-pandai untuk memilih memilah dan memilih waktu yang tepat kemudian yang kedua adalah tempat yang tepat bisa jadi maksud kita bagus mengingatkannya bagus tapi sayang di tempatnya gak tepat di tempat lagi banyak ramai orang kita ingatkan anak kita maka apa yang terjadi anak kita merasa dihakimi anak kita merasa dipermalukan begitu pun dengan pasangan saudara orang tua karena tempat yang tidak tepat waktu yang tidak tepat orang lagi ngantuk diajak ngomong ya gak nyambung orang apa istilahnya lagi ngerjakan sesuatu lagi sibuk diajak ngomong ya akhirnya kepecah gak maksud miskom lagi kalau gak mendengarin alasannya kamu gak mendengarin dengan baik waktunya gak tepat tempatnya yang gak tepat juga kemudian kalimat yang tepat tadi kalau tadi kalimat yang tepat itu adalah bagaimana tadi bagaimana kita memilih kalimat-kalimatnya itu agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang terakhir adalah feedback dan solusi yang tepat bagaimana kah kalau kita sedang berkomunikasi dengan orang feedbacknya apa solusi yang kita akan apa apakah langsung harus kita apa feedback misalnya anak ngomong kayak ini pasang ngomong kayak ini feedbacknya apa oh dengan marah-marah juga oh dengan cuep oh dengan ini maka pemilihan feedback atas komunikasi yang kita dengar kita dapatkan ini juga akan mempengaruhi bagaimana kejalannya komunikasi macet apa anak itu lagi cerita tapi feedback kita kayak cuek gitu aja padahal dia itu pengen curhat dan pengen didengarkan pengen dihargai pengen diapresiasi tapi feedback kita iyalah nanti aja ah iyalah oke oke udah bagus bagus sementingan sibunya masih sibuk-sibuk masa dan sebagainya nah ini kan membuat orang yang tadi yang semangat ingin bercerita ingin curhat akhirnya langsung lepas ternyata cuma gini ya respect feedbacknya begitu pula juga dengan pasangan kita ingin ini dan sebagainya memaksudkan maksudnya ini tapi feedback kita kurang tepat maka itulah tadi pentingnya kita memahami ya bahasa emosional itu adalah kita memposisikan diri kita berada pada posisi atau pandangan orang yang sedang kita ajak bicara sehingga kita bisa memberikan feedback dan solusi yang atau solusi yang tepat nah iyalah teknik komunikasi dengan keluarga pilih waktunya yang tepat tempatnya harus tepat juga kalimatnya yang tepat feedbacknya juga bisa jadi kita sudah memilih kalimat yang tepat tapi tepatnya gak tepat akhirnya miskom bisa jadi kalimatnya udah bagus tapi waktunya gak tepat akhirnya feedback yang kita dapat gak sesuai miskom lagi seri tempatnya udah tepat tapi kalimat yang kita sampaikan kurang tepat muter-muter-muter terlalu banyak apa kiasan dan sebagainya akhirnya miskom lagi nah itu yang pentingnya dari tadi pola yang sudah ada aplikasinya dalam lapangannya itu pilih waktu yang tepat juga tempat yang tepat juga kalimat yang tepat dan bagaimana feedback atau solusinya juga yang tepat kemudian selanjutnya maka komunikasi yang efektif itu adalah adanya respect satu sama lain respect itu adalah bentuk perhatian ya diajak komunikasi itu respect melihat mendengarkan pemandang orang yang diajak bicara empati empati itu menempatkan posisi kita ya pandangan kita itu adalah sama dengan orang yang kita ajak bicara audible audible itu terdengar maksudnya terdengar itu apa ya bisa didengar oleh orang yang kita ajak bicara kita menyampaikan sesuatu tapi apa bergumam kayak lebah yang kita ajak bicara apa sih ini berarti gak audible atau orang berkomunikasi tapi tidak yaudah dalam hati maksud 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 seperti ini nah ini kan bukan drama Korea yang dimana orang yang kita ajak bicara itu bisa mendengar isi hati ya kan orang yang kita ajak bicara gak tahu suara hati kita seperti apa ya kan harus audible harus terdengar harus bisa didengarkan clarity clarity itu harus jelas ya maksudnya itu apa tadi kohulan bali humble humble itu tadi ya itu bisa kita menyelami bisa sesuai dengan hati yang kita ajak bicara ini yang membuat komunikasi efektif ya kalau salah satu hilang bisa jadi kurang efektif ya maka selanjutnya Kak slide selanjutnya nah ini adalah salah satu konklusinya sebenarnya permasalahan-permasalahan ya dari macetnya komunikasi atau konsepnya hubungan komunikasi yang terjadi di dalam keluarga baik itu dengan pasangan dengan anak-anak dengan orang tua saudara atau bahkan dengan teman-teman kita ya itu adalah permasalahan ini ya maka komunikasi style-nya itu harus seperti apa ya jadi pendengar yang baik dan aktif pendengar yang baik belum tentu aktif tapi pendengar yang aktif juga belum tentu baik ya maka baik dan aktif itu adalah apa memberikan feedback yang tepat kalau waktunya kita diam diam dengarkan ini maksudnya dia cuma pengen curhat pengen didengarkan aja dulu atau kita butuh untuk ngasih feedback seperti apa maka jangan potong pembicaraannya dulu sebelum selesai sampai titik akhir maksud dari tujuan yang kadang bikin jengkel itu cerita masih di tengah-tengah nih udah ditimpalin apa kan kamu harusnya kayak gini kayak gini kayak gini belum juga nyeritakan maksudnya sampai akhir kejadian sampai akhir itu apa eh udah dipotong ini yang akhirnya membuat komunikasi yang iya lah males ah mau cerita sama dia iya males ah mau cerita sama ibu iya males ah mau cerita sama ayah iya males ah mau cerita sama suami tapi ujung-ujungnya belum cerita sampai detail ditinggal tidur atau feedbacknya tadi malah diceramain balik atau apa dan sebagainya maka jadi pendengar yang baik dengarkan semuanya dulu sampai sudah sampai titik baru aktif yaitu aktif itu menunjukkan bahwa kita memperhatikan apa yang dia ceritakan apa yang dia teluhkan apa yang dia komunikasi kemudian yang selanjutnya adalah berbicara pada waktu yang tepat ya dan tempat yang tepat pemilihan kalimat yang baik tanpa waktu dan tempat yang tepat ini bisa merusak juga ya kan tadi maksudnya adalah untuk mengingatkan maksudnya adalah untuk menasihati untuk mengarahkan tapi tadi di tengah orang ramai di tengah halaya dan sebagainya nah ini kan sama seperti seolah-olah menjatuhkan mempermalukan dan sebenarnya kita tidak seperti maka pemilihan waktu dan tempat yang tepat lalu tadi diajak ngomong pas orangnya lagi ngantuk ih dasar gak peduli gak pekan orang lagi ngantuk mau mendengarkan cuman makanya cari waktu lagi udah gak ngantuk atau lagi gak lapar nah orang yang lapar ini kadang juga tidak bisa mendengarkan dengan baik selanjutnya adalah memahami karakter dari setiap anggota keluarga selain tadi milih waktu dan tempat yang tepat karakter karakter si anak A yang pertama itu seperti ini karakter anak A yang si B itu seperti ini atau karakter suami kita seperti ini karakter saudara kita seperti ini karakter orang tua kita seperti ini maka pola-pola dalam kita memilih bahasa ya kan itu juga kita sesuaikan ya kalau anak yang A itu penurut gak perlu kita bentak-bentak gak perlu kita ancam-ancam dia sudah dikasih tahu sekali bisa eh yang kedua yang saya pola yang kedua beda dia memang agak sedikit apa istilahnya beda misalnya dia harus didudukan dulu harus diingatkan dengan tegas dulu nah maka apa namanya ini adalah polanya ya kan pola untuk bisa memahami karakter dari anggota keluarga itu mempengaruhi ya kemudian menjaga ucapan dan intonasi ini termasuknya kualan karima kualan balimu yang terakhir adalah selalu memohon pelindungan pada Allah agar komunikasi dalam keluarga kita selalu baik yang kelima ini sebenarnya adalah justru kunci exit ya ini adalah senjata tak terlihatnya yang akan melancarkan hubungan-hubungan yang ruwet tadi atau bahkan apa istilahnya sambungan yang ponselet itu bisa juga akan sembuh atau tergabung sendiri dengan yang kelima kalau sudah lima ini ya maka semuanya akan dilancarkan oleh Allah maka kenapa ada sebuah ilustrasi yang mungkin sering kita lihat bahwa hubungan kita dengan pasangan kita dan Allah itu adalah bagikan cinta segitiga kenapa cinta segitiga dimana posisi kita dan suami ini ada di dasar ya kemudian Allah ada di atas ini menunjukkan segitiga ketika posisi kita dan suami ini jauh dari Allah maka kita pun juga semakin jauh hubungan kita semakin jauh kenapa semakin jauh karena yang mendekatkan hati manusia itu adalah Allah tapi ketika pasangan suami istri ini semakin mendekatkan diri kepada Allah maka hubungan keduanya pun juga semakin dekat nah itu adalah salah satu dari kunci yang kelima style komunikasi dalam keluarga yang selalu melibatkan Allah dalam hubungan kita dengan keluarga ya agar apa agar Allah selalu biasa juga menjaga hati kita walaupun mungkin ada kesalahan kita dalam berkomunikasi secara manusiawi mungkin ada kehilafan kata sikap dan sebagainya dalam komunikasi tapi Allah yang akan membantu untuk menyambungkan lagi kabel-kabel komunikasi yang sempat konsen atau jalan-jalan komunikasi yang tadi macet ya tersendat karena adanya miskomunikasi ya mungkin sedikit itu ya yang bisa kami sampaikan ya berkaitan dengan pola komunikasi ala Rasul komunikasi anti macet ala keluarga Rasul kami kembalikan kepada moderator Kak Nais ya Jazakumullah Hai Ustajah Laila atas materinya malam ini Masya Allah Tabak Allah ya Ustajah ya pada intinya adalah dalam keluarga itu komunikasi itu harus akan dijaga ada 3K yang saya pahami tadi adalah komunikasi koordinasi dan konsultasi dan ketika hal ini tidak ada apa sih akan terjadi sesuatu yang tidak dinginkan ternyata dalam keluarga juga tidak hanya komunikasi antar pasangan antar pasangan tapi juga komunikasi dengan anak dengan saudara dan juga sama pasangan dan yang paling penting adalah dalam satu keluarga itu jangan hanya satu orang yang ingin didengar tapi kalau bisa saling mengutarakan apa yang diinginkan pada intinya keluarga itu adalah sebuah tim insya Allah jadi setelah ini akan ada sesi tanya-jawab cuman insya Allah saya cuman ambil tiga atau dua paling banyak jadi ayah bunda bangkakak sebelum kita masuk ke sesetanya-jawab izin ingin mengesel sebuah program nah insya Allah hari ini hari jumat yang penuh berkah dan masih bisa untuk ayah bunda bangkakak untuk menonaikan sedekah jumatnya nah majik ismu ya ya sampai pada saat ini masih membuka program donasi di wakaf pembebasan lahan dua di masjid ismu yahya nah insya Allah lahan kedua ini akan kita gunakan untuk pembangunan peradaban yang terdiri dari baik tul kur'an baik tul mal malah dan baik tul mal dan insya Allah ini lokasi kita itu di lokasi yang dikelilingi kata-kata non muslim dan insya Allah juga di masjid inilah akan terwujud mimpinya sidak yaitu 23 juta pengfokuan izin nais meng-share linknya di kolom chat oke sudah nais share disini nah bagi ayah bunda bangkakak yang ingin bertanya langsung boleh pertama sarannya adalah on cam dan question di zoom nanti nais akan pilih 3 penanya dari 100 peserta ini silahkan ayah bunda bangkakak yang ingin bertanya saya persilahkan oke setelah sudah ada satu penanya ada Pak Amagoza izin Assalamualaikum Pak Amagoza Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Amagoza silahkan dibuka mic open mic ya Waalaikumsalam sudah terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi untuk Ustazah mengucapkan terima kasih untuk ilmunya sangat berguna sekali yang jadi pertanyaan saya hari ini adalah bagaimana sih cara pendekatan dengan anak yang baik gitu kan maksudnya diantara anak perempuan dan laki-laki kan memiliki cara yang berbeda untuk pendekatan ya Ustazah yang jadi masalah itu ketika laki-laki dinasihati sama orang tuanya dia itu gak bisa diem gitu loh maksudnya kayak bergerak kesana kemari jadi kita selaku orang tua bingung gitu ini harus apa sih harus ngapain gitu loh sementara yang namanya kita orang tua kan kadang ada rasa gak sabarnya kan ada rasa kepengen marah kepengen mukul iya gimana sih namanya juga orang tua kan gergetan gitu loh dibilang halus nak tolong duduk masih lari kesana kemari tolong ini gak bisa itu apa gimana Ustazah mau solusinya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke Ustazah Tawadal untuk pertanyaan pertama baik terima kasih Pak Ammar Rosat ya terima kasih pertanyaannya ini sebenarnya kita sama-sama belajar ya sebagai orang tua tapi sebelumnya izin saya tanya ini untuk anaknya anak masih balita atau anak yang sudah istilahnya bisa diajak untuk berdiskusi umur 8 oh kepunang kan sebetulnya umur 8 tahun orang tuanya sudah meninggal oh gitu ya baik baik berarti umur 8 tahun ya sudah di atas balita tapi di usia di bawah balik belum balik ya umur 8 tahun betul jadi namanya psikologi anak apalagi anak laki-laki dan anak perempuan itu memang beda kalau kita belajar sebagaimana kita belajar dari ilmu otak ya neutron dari dokter Aisyah Dahlan juga berkaitan dengan otak laki-laki dan perempuan yang berbeda kalau otak laki-laki itu otaknya lebih tipis otak perempuan itu lebih tebal yang mana dia itu bisa mendengarkan sekaligus apa istilahnya melakukan hal sekaligus jadat satu waktu sedangkan untuk anak laki-laki karena otaknya yang tipis dia itu kadang tidak bisa mendengar sekaligus berpikir sekaligus dia sedang melakukan sesuatu maka apa istilahnya anak aktif ini kan sebenarnya tanda bahwa dia juga rasa ingin tahu yang besar selama ini masih dalam koridor-koridor istilahnya tidak ada hal-hal yang menyimpang kepada syariah atau apa karena bisa jadi keaktifan anak ini tadi kan banyak faktor bisa karena keingin tahuannya bisa jadi karena memang energi dia yang masih berlebih belum disalurkan kepada hal-hal yang tepat yang akhirnya energi yang lebih ini tadi dia bingung kemana lalu bagaimana cara kita untuk melakukan pendekatannya melakukan pendekatannya kita dipilih waktu yang tepat kalau untuk anak-anak selama itu masih belum balik waktu yang paling tepat untuk kita ngajak ngobrol anak itu adalah saat dia itu mulai akan tidur ngantuk tapi dibawa alam bawah sadarnya itu salah satu yang kedua adalah saat dia apa istilahnya sedang bisa fokus fokusnya bisa fokus itu maksudnya disini apa kita ajak bicara kita tantang matanya tak tolong istilahnya untuk duduk sebentar atau kita sambil peluk kita sambil peluk bisa jadi dia merasa itu disuruh 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 jadi mungkin ada rasa orang yang nyuruh-nyuruh ini kayak gak sayang bisa jadi karena kita gak tahu apa maksudnya pikirnya apa dan sebagainya karena memang anak aktif itu banyak hal memang betul kadang kita kesabaran kita ini yang setipis tisu itu kadang-kadang gak tahan melihat yang ini belum beres ini lagi ini lagi ini lagi dan sisi itu tadi perlu ada pemilihan waktu yang tepat tempatnya yang tepat mungkin kita gak bisa ngomongin dia di tempat ramai mungkin kita bisa datangin dia pas dia lagi di kamarnya mau siap-siap tidur ya kan sambil dikena apa sih kalau tadi misalnya kakak atau abang kok tadi pecahin ini kok tadi mukul ini kok mukul ini itu kan gak nahi sambil istilahnya ketika dia memang sedang long dan waktu yang ketiga adalah ketika dia bangun tidur ya ketika dia bangun tidur sebelum dia melakukan aktivitas apapun otaknya masih bersih nah itulah waktu untuk kita memasukkan apa istilahnya nasihat nasihat ringan dan sebagainya yuk udah sekarang waktunya apa namanya makannya harus teratur ya kan kalau main gadget itu misalnya sehari cukup sekali aja jam berapa sampai jam berapa jangan terus-terusan gini-gini nah itu saat otaknya masih fresh ya kan memang banyak pola sih yang terakhir yang paling penting adalah kita pahamin dulu karakter anak ini apa yang menjadi karakter anak ini anak ini itu apa tertariknya adalah bergeraknya itu ketika dia itu di gini-gini sesuatu atau dia itu butuh-butuh diancam maksudnya diancam itu ayo kalau misalnya nanti gak maksa rampan nanti sakit perut ya nanti lapar bisa di sekolah ada anak kita harus pahami anak ini itu lebih bergerak cepat bergerak ketika diiming-iming sesuatu diiming-iming sesuatu itu maksudnya apa maksudnya ayo kita belajar nanti kalau misalnya nilainya bagus ya kita jalan-jalan kemana ayo kita belikan apa bentuk apresiasi atau dia ini bentuk modelnya yang ditakut-takuti nah itu nanti yang jadi pola nanti kita bagaimana dia kita beri dia bukan berarti menakut-takut itu sesuatu dengan sesuatu yang menakutkan bukan tapi ditakutkan dengan konsekuensi kalau seandainya dia tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau diiming-iming sesuatu itu adalah anak-anak untuk survive ya survive maksudnya bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang kamu itu harus berjuang dulu gak tiba-tiba dapet gak tiba-tiba ini sehingga membuat anak itu jiwanya itu tidak tangan di atas tidak dengan jiwa apa istilahnya menengadak terus tapi ada survive-nya untuk mendapatkan sesuatu maka itulah memang kita semuanya sama-sama belajar kita memiliki anak itu kita belajar kita memiliki anak satu kita belajar satu ketika kita anak punya anak dua maka kita akan belajar dua kali kita punya anak tiga kita belajar tiga kali maka bukan berarti kita punya anak empat anak lemah oh udah gak belajar udah belajar dari anak yang pertama tidak karena setiap anak itu punya karakter dan watak masing-masing yang perlu kita pelajari masing-masing maka ketika kita punya anak satu dua tiga empat lima maka kita belajarnya lebih banyak yaitu mempelajari masing-masing dari karakter anak bukan berarti oh udah saya udah belajar ya sih kan gitu udah belajar saya dari anak yang terdahulu kan yang terdahulu anak yang sekarang berbeda ya kan besoknya berbeda sifatnya berbeda karakternya berbeda maka tidak bisa di apa samaranakan antara satu anak dengan yang lain mungkin begitu kali ya Pak Amaruzak ya kita sama-sama belajar ya terima kasih Ustazah sama-sama Pak Amaruzak Pak Amaruzak untuk pertanyaan selanjutnya Ustazah adalah Bun bagaimana caranya komunikasi dengan anak 7 tahun yang selalu dia dengar dia dengar dan ceritanya bertele-tele terkadang kita tidak tertarik mendengarkan ceritanya bagaimana solusinya jadi Pak Amaruzak Ustazah betul-betul betul-betul ya nah itulah memang apa istilahnya tantangannya menjadi orang tua ya tantangan menjadi orang tua itu menjadi pendengar yang baik dan aktif kadang itulah pola komunikasi inilah yang akhirnya membuat anak itu memiliki dampak yang panjang pada anak anak itu sebenarnya mungkin penumbut anak itu sebenarnya mungkin apa istilahnya mau urutan kita tapi gara-gara pola tadi ya tadi polanya apa tadi feedback yang kita berikan atau bahasa emosional atau bahasa fisik kita istur tubuh kita itu menunjukkan bahasa yang tidak memberikan feedback yang tepat atas komunikasi yang dia ceritakan ke kita itu membuat dia akhirnya malas untuk bercerita karena apa karena perasaan dia tidak mendapatkan feedback yang pas untuk diri dia walaupun mungkin ceritanya muter-muter karena gak nyambung cerita apa jadi cerita apa dan sedangkan kita dalam posisi mungkin sedang sibuk atau mungkin sedang juga ngasuh adiknya yang lebih kecil dan sebagainya itu kadang-kadang membuat kita tidak tertarik tapi ini yang kita harus belajar belajar untuk menjadi pendengar yang baik dan aktif aktif nanti memberikan feedback yang baik yang ini akan mempengaruhi karakter dia nantinya ketika dia sudah merasa putus asa atau dia trauma kalau cerita sama ibu nanti ujung-ujungnya ya 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 jajan aja jajan aja jajan aja dia alurkan dengan sesuatu yang lain akhirnya apa maksud dari hati dia dan otak dia tidak terkomunikasikan dengan baik dia trauma karena apa feedback dia itu tidak mendapatkan feedback yang baik akhirnya dia menjadi orang yang tertutup tidak mau cerita lagi oke mungkin kalau ketika dia masih kecil ceritanya mungkin tentang mainan tentang tadi habis di apa istri berantun sama temennya atau mainannya direbut temennya atau mungkin sekedar nilainya jelek atau apa hal-hal sepilih tapi karena trauma tidak mendapatkan feedback yang baik akhirnya dia jadi tertutup enggak lah aku gak mau lagi cerita lagi nah ketika dia sudah beranjak dewasa yang dimana permasalahan mereka tidak hanya permasalahan tentang mainan permasalahan tentang nilai tapi sudah permasalahan tentang syariah permasalahan dengan bagaimana hubungan dia dengan lawan jenis dan bimba bagainya karena dia tidak terbiasa bercerita karena tadi sudah trauma cerita akhirnya apa nah dia cerita kepada orang lain yang mungkin mendapatkan feedback yang menurut dia itu menyenangkan dia nah itu yang akhirnya terjadi penyimpangan penyimpangan begitu penyimpangan itu dikarenakan dari apa komunikasi di dalam keluarga itu tidak clear salah satunya apa anak tidak mendapatkan feedback yang tepat saat dia berkomunikasi maka segimanapun secapai apapun kita sama-sama berusaha untuk memberikan feedback yang tepat atau seandainya kita tidak mengerti maksud dia itu apa ceritanya bulat kesana kesini setidaknya oh gitu masya Allah ya 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 oke 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 kalau gitu abang udah ceritanya apa lagi ini baunya sekarang apa pengennya apa terus abang kecewa enggak atau kakak kecewa atau sempat enggak nah intinya kita ada bentuk apa imbal balik feedback dengan cerita yang dia maksudkan nanti kalau udah iya langsung sedih terus pengennya apa ya kita alihkan dengan apa yang mungkin kita sambungkan dengan apa yang kita harus lakukan setelah ini dan sebagainya nah itulah memang tadi sekali lagi anak kita punya anak itu kita berarti kita terlahir untuk anak itu lahir kita juga terlahir lagi untuk belajar ya kan anaknya satu belajar satu anak dua belajar dua anak tiga budu belajar tiga bukan belajar yang terdahulu 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 tapi kita belajar di step anak dengan pelajaran yang baru mungkin gitu ya ibu ya jadi sama-sama siku mbak karena memang menjadi orang tua itu tantangan sekali itu kak nice ini pertanyaan penutup malam ini ustazah ustazah bagaimana komunikasi dengan suami jika hati lagi kesal sama sekali dengan suami jadi kondisinya itu istilahnya kesal sama suami tapi pengen berkomunikasi baik oke bahasa laki-laki dan bahasa perempuan itu berbeda kalau apa namanya laki-laki kesal atau marah itu biasanya adalah kemudian tidak peduli diam sering bahasa tapi kalau perempuan biasanya kesal itu ngomel yang panjang ngomel yang panjang tapi di sini di salah satu sisi kita juga harus memahami kondisi psikologi pasangan memahami kondisi psikologi pasangan itu maksudnya seperti apa ya tadi laki-laki itu kan apa bahasanya eksplisit menyukai bahasa eksplisit kalau perempuan bahasa implisit apa itu bahasa eksplisit dan bahasa implisit implisit itu bahasa yang kiasan ada biasa di dalam apa nyindir nyinyir atau dikiaskan dibandingkan nah ini biasa bahasa perempuan bahasanya ngaret lang wolor kemana-mana sedangkan kalau bahasa laki-laki itu kan karena otaknya tipis dia itu suka yang cepat aja yang langsung yang simple bahasa yang terserang lugas eksplisit maka bagaimana kalau misalnya seandainya kita sedang dalam keadaan marah keadaan kesal kepada suami maka pertama pemilihan kata pemilihan kata juga harus nyati-nyati maka sampaikannya dengan sampaikan yang jelas apa yang membuat kita marah misalnya saya suka kalau kamu itu main hp terus kan ini waktunya bersama-sama anak-anak misalnya saya mungkin dia pingin ketika pulang kerja itu gantian jangan malah makin hp dan sebagainya ya kan nah maka disampaikan dengan bahasa yang jelas bukan makin malah nyidir dan sebagainya bukan malah suami itu ngerti apa sih maksudnya nih ngomel-ngomel ya kan tapi malah makin gak paham ya semakin kita gak dipahami kita nanggap semakin gak peka semakin kita gak peka akhirnya makin lama ngomelnya makin lama barangnya makin lama sakit-sakitnya ya maka yang tahu-tubilah jangan sampai menyimpan dendam kepada pasangan karena ini yang akan menjadi bom waktu nantinya dalam sebuah hubungan maka bagaimana mengkomunikasikannya kalau saat ini kita sedang tidak bisa menahan emosi ya lebih baik diam saja ya diam sampai kita sudah mulai bisa mengatur emosi kita sampai kita bisa kiranya bisa mengatur bahasa yang akan kita keluarkan ya kan itu kemudian kalau sudah kita sudah emosi sudah mulai agar-agar dan kita mulai sampaikan apakah sampaikanlah dengan bahasa yang eksplisit bahasa yang jelas gak ngaret-ngaret apa maksudnya ya kan misalnya tadi inginnya janganlah main HP terus atau janganlah nge-game terus cobalah ini bantu apa saya misalnya nyuci bantu saya jaga anak atau apa sampaikanlah misalnya ibu saya itu lagi capek ya kan saya pingin ya kan waktu itu gantian misalnya ayah yang gantung jaga anak nanti ibu yang ini ini dan sebagainya jadi disampaikan maksudnya apa bukan disinggir-singgir malah makin ini dan sebagainya makin aja dimana-mana HP dimana ini dan sebagainya terus kenapa kenapa mau ini HP maksudnya apa mau disuruh apa kadang-kadang bisa jadi seorang gak tahu kalau kita itu sedang itu bantuan dia gitu kan seperti itu jadi tadi teknisnya adalah memilih waktu yang tepat saat benar-benar emosi itu sedang tidak meluap-luap yang kedua adalah memilih tempat yang tepat kemudian tempat tempat yang tepat itu apa jangan di tempat ramai jangan juga di depan anak-anak misalnya gitu tempat yang tepat kemudian dengan bahasa atau itu nasi yang tepat yang terakhir adalah feedback atau solusi yang tepat juga sangat penting mungkin itu ya Kak Nais jadi dari koulan karima koulan ma'rufa koulan balihum itu ada tadi dibahasakan dalam bahasa kita waktu yang tepat tempat yang tepat kalimat yang tepat feedback yang tepat gitu Masya Allah Tawakallah Ustazah Layla Jazakumullah Khair atas segala ilmunya hari ini ya apalagi saya pribadi yang belum menikah gitu ya Insya Allah ibu ini sangat bermanfaat mungkin juga untuk ayah mudah semuanya disini Insya Allah ilmu juga manfaat apa yang sudah dilakukan sebuah kesalahan mungkin akan diperbaiki setelah ini nah jadi berhubung ini sudah statement terakhir berarti pertandanya kajian malam ini sudah berakhir di jam saat ini dan Insya Allah ayah bunda abang kakak kajian rutin sidak ini setiap minggunya setiap jumatnya itu akan selalu ada pemateri pemateri baru ya jadi kan kenapa ada Ustajah Layla malam ini kan ini adalah pemintaan ayah bunda sama ini karena kita itu Ustajah kata-kata pemateri kita itu Iwan Iwan gitu kan mereka ada request gitu kan sekali-sekali karena ini pematerinya perempuan dan malam ini kita mengundang Ustajah Layla karena kebetulan juga pemasalahan rata-rata donatur di sidak itu adalah tentang keluarga dan anak dan selalu itu saja anak keluarga dan suami dan izin ayah bunda bang kakak saya akhiri kajian malam ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah jasakulah khair kasih kembali nasi syukran izin live dulu ya kak nah bagi ayah bunda bang kakak izin meremender lagi sebelum hari jumat ini akan berakhir bagi ayah bunda bang kakak yang lupa untuk bersedekah hari ini silahkan mengklik link yang sudah naik kirim di kolom chat komentar jika sudah silahkan konfirmasi kepada admin sidaknya masing-masing nah jangan lupa juga kita berdoa pada malam hari ini semoga materi yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk diri kita sendiri dan bermanfaat untuk keluarga bahkan untuk orang lain dan tak lupa pula kita harus berdoa semoga apa yang kita pelajar hari ini semoga menjadi wasilah penghapus dosa di masa lalu dan Allah terima sebagai amat jariah dan dialihkan pahalanya untuk kedua orang untuk kita semua saya Naisi Dayati dari sidak pamir undur diri semoga ya bunda semua disini sehat-sehat selalu dan selalu dalam hubungan Allah Assalamualaikum terima kasih Terima kasih.